Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Atase Kepolisian Selandia Baru bertemu dengan Kapolda Papua, Irjen Matius Fakiri untuk mendapatkan informasi soal penanganan pencarian pilot Susi Air. Tiba di Mimika pada Rabu Siang, Paul Lawrence Borel yang mewakili Polisi Negara Selandia Baru langsung menemui Kapolda Papua di Mako Brimob Batalion B Pelopor Polda Papua. Kedatangan Atase Kepolisian Selandia Baru hanya untuk mendapatkan info pencarian bukan terlibat dalam misi pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air. Yang dibangun oleh Kepolisian itu polis-polis yang dimotori oleh Diff Hintar Polri sehingga hari ini datang teman-teman dari Selandia Baru untuk bisa mengatau bagaimana langkah-langkah Kepolisian Indonesia khususnya Polda Papua tentang penanganan salah satu warganya. Pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut akan melakukan langkah persuasif untuk menyelamatkan pilot Susi Air, Philip Mark Martens, dari kelompok KKB. Mahfud mengatakan selain pendekatan persuasif, pemerintah juga membuka opsi lain untuk membebaskan pilot Susi Air. Tidak betul ada penyandaraan di Papuaya. Si Merton itu di Sandra oleh kelompok Kagoya, Higianus Kagoya. Itu di Sandra dan kita sedang melakukan persuasi untuk bisa menyelamatkan Sandra. Keselamatan Sandra adalah prioritas. Oleh sebab itu persuasi pendekatannya. Tapi kami tidak menutup opsi lain. Kami persuasi agar bisa bebas dengan selamat, damai, tanpa kisruh, tanpa ribut. Tapi kami tidak menutup opsi lain untuk melakukan tindakan pembebasan. Yang kedua, NKRI berdasar konstitusi dan berdasar hukum internasional dan berdasar kenyataan faktual adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu. Terima kasih telah menonton!